Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Sebutra. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY di pelataran hutan Kota Gelora, Bung Karno, Jakarta. Tak hanya soal politik, praktis, keduanya membahas kepentingan pembangunan bangsa dalam pertemuan tersebut. Pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berlangsung dalam suasana keakraban di pelataran hutan Kota Gelora, Bung Karno, Jakarta, Minggu 18 Juni. AHY tiba di kawasan pelataran hutan Kota sekitar pukul 8 WIB, sementara Puan menyusul hampir satu jam kemudian menjelang pukul 9 pagi. Dalam pertemuan yang berjalan tertutup selama lebih dari satu jam itu, menurut Puan keduanya bukan hanya membahas soal politik praktis, terutama terkait penyelenggaraan pemilihan umum, namun juga bagaimana membangun bangsa dalam masa-masa sebelum, saat, dan setelah pemilu berlangsung. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa ya itu, pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat, kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat, Ahaye menyebut dalam kurun dua dekade terakhir, hubungan kedua partai kerap dianggap belum dapat berjalan dengan begitu baik. Namun tanpa terlalu banyak membahas masa lalu, Ahaye berharap pertemuan dan persahabatannya dengan Puan, meski di tengah perbedaan posisi dan sikap politik, dapat menjadi oase bagi kancah politik dalam negeri. Mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Ahaye menambahkan ada suasana saling menghormati dan pengertian dalam pertemuan tersebut, termasuk soal bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP maupun koalisi perubahan yang didalamnya ada Partai Demokrat. Dari Jakarta, Arya Sindyarat, Erlangga Berekas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berita terkini bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dalam YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.